Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Tia di Galeri Senapan Angin ya Oke, untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin ya Oke, untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Apa namanya? WTP ya Dan itu saya akan membahas untuk harga Senapan Angin ini juga Dan pastinya di bulan Juni ini tuh ada informasi penting untuk harga Senapan Angin ini ya Intinya kalian yang penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan harga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai mereviewnya itu dari depan sampai belakang ya Kita itu akan mulai dari ujung larasnya dulu dan saya itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya ya Ya, untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simples Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Disini itu sudah dilengkapi dengan serombong Ada juga itu tidak ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm OD-nya 14 cm Dan untuk di ujung laras ini Di ujung laras ini sudah dilengkapi dengan penutup laras ya Disini itu ada penutup laras Pasti di setiap ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu sudah besar banget ya Dan pastinya OD-nya itu sudah OD38 Intinya kalau kalian itu apa namanya suka yang senyap-senyap atau sebagai variasi Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu ya Oke lanjut kita lanjut ke bagian tabu ya Untuk di apa namanya Di bawah laras itu sudah dilengkapi dengan tabungnya Ini itu namanya tabung ya dan tabung ini menggunakan tabung Venom 500cc ya Bukan menggunakan tabung GSM atau tabung 38 tapi menggunakan tabung Venom Dan untuk di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Ya untuk cincin laras itu apa sih kak? Ya untuk cincin laras itu berfungsi sebagai apa namanya mempererat antara laras dengan tabung ya Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran gitu ya Semisal kalau di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Intinya tidak akan aman ya Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ya untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ini tuh yang dinamakan pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya sendiri ini Pengisian anginnya ini menggunakan mini kupler ya Ini tuh sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget karena apa namanya pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP gitu Ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di dalam manometer ya Untuk senapan angin ini itu sudah dilengkapi dengan manometer Untuk manometernya ada di kebalikan dari set apa namanya pengisian angin ya Ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya, tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan gitu ya Intinya tuh agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Kalau kalian itu tidak nolkan atau tidak dilebihkan gitu Ya lanjut kita bahas ke bagian chamber ya Ya untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC ya Ini itu sudah full CNC Dan untuk bagian pengisian puru Untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ada di sini ya Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ya Ada magazine dan juga ada single suit Intinya itu kalau isi itu sesuai selera kalian ya Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Intinya isinya itu sesuai selera kalian ya Untuk bagian tarikan, untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Ini itu yang dinamakan tarikan Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever ya Sudah tidak lagi menggunakan tarikan gradel Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever gitu ya Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan apa namanya ya Ya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Intinya itu akan enteng banget karena tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever gitu ya Untuk bagian setelan power, setelan powernya ada di belakang chamber ya Ada di sini Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga bisa putar ke kanan untuk big game Atau yang big game itu untuk buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Ya semisal buruan kecil itu apa sih ya Buruan kecil itu kayak burung, tupai intinya buruan-buruan kecil ya Kalau yang big game itu baru yang buruan besar Semisal buruan besar itu kayak babi, biawa Intinya buruan-buruan besar berkaki empat ya Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar untuk yang small game itu untuk yang kecil gitu Oke lanjut kita bahas untuk ke bagian bawah ya Kita bahas ke bagian trigger Untuk triggernya ini, triggernya ini menggunakan trigger max ya Karena di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger klasik dan ada juga trigger max Tapi di sini itu sudah menggunakan trigger max ya Intinya mudah banget karena sudah menggunakan trigger max Dan untuk di atas trigger itu sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu ya Dan yang berfungsinya itu sebagai pengaman Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa kunci dengan memoncat pengaman picu atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya Semisal senapan angin ini itu dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu ya Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger ya Untuk pengaman picu itu ada di atas trigger Ya lanjut kita bahas ke bagian bawah ya Kita bahas ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di atas popor ini sudah dilengkapi dengan setelan pipih Yang pastinya bisa dinaik turunkan Intinya sesuai selera kalian ya Jika kalian ingin yang lebih tinggi itu bisa dinaikkan Kalau tidak itu bisa diturunkan Intinya mudah banget karena sudah ada setelan pipih gitu Untuk di belakang popor ini sudah dilengkapi dengan sandaran bahu ya Ini itu sandaran bahu Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk berburu ya Intinya dari ujung popor sampai ujung laras itu sudah divariasi seperti ini ya Intinya itu cantik banget Oke kita bahas untuk apa namanya Untuk apa ya harga ya Kita bahas untuk harga senapan angin ini ya Untuk di bulan Juni ini itu ada promo ya Dan untuk harga promonya itu cuma 3.500.000 saja ya Dan pastinya kalian itu sudah digratisi dengan telebestel dan juga mendapatkan kelengkapannya Intinya ada 7 kelengkapan ya Dan di antara kelengkapannya itu ada Tas, talisan dan gantungan peluru Peluru tes, magazine, peredam dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan apa namanya tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Jadi ya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah